Hai iya halo guys balik lagi dengan saya Vian si video kali ini saya akan bermain game baru lagi nih namanya tuh Gunalors Arena ini game guys tipenya itu RPG dan baru rilis di placer Indonesia jadi kulit-kulit kalian yang mau main ini game nanti saya tuliskan ya linknya di deskripsi langsung cek di bawah ya guys di bawah untuk gamenya ini guys ada servernya sebagi dua ada yang adiki atau yang S kalian tinggal pilih aja sayang abinya di s3 aja tapi iya sebelum masuk jangan lupa untuk di like comment and subscribe ya guys disini guys udah masuk ke tahap tutorial ya jadi kita ikutin aja Oke untuk prologenya dia pakai teks bahasa Inggris jadikan bisa artikan sendiri Oke ini capture satu eh kita disuruh masukkan dua hero Nah untuk hero nya nih guys tinggalkan sesuaikan aja untuk setiap kelasnya karena ya gimana ya kalau job arca gander dan lain-lain pastinya di belakang kalau yang jarak dekat itu tuh kayak tank transformen mungkin atau assassin Oke kita lanjut untuk kompornya kita skip aja deh untuk gandernya ya tuh kolom dia nembak lumayan jauh bisa nyerong bisa lurus musuh musuhnya gantian karena kan ini kan FPG turun best karena musuhnya tadi maju enggak sampai ke swordman kita jadi kita yang maju kita yang mukul eh ya dia yang mati dan ini boss yang ternyata langsung mati kita tapi kita dihidupin lagi ya tadi itu udah diambang kematian langsung mati itu boss Oke kita menang untuk satu chapter ada lima stek kalau nggak saya bisa dilihat yang terlihat yang terakhir tutup yang gambar naga itu guys nanti kita coba cek-cek ya kalau udah sesuai tutorialnya Oke kita disuruh naikkan level lanjut lagi ke stek dua oke ada kali dua dan mode autonya nah disini ada penghalang jalannya ya jadi kalau jangan kita langsung tutup wajib kita hancurkan dulu ya itu batunya oke mau mati waduh akhirnya kerasnya mati guys lanjut oh tidak guys lanjut langsung ke stek tiga ternyata kita disuruh gaca gaca dulu nah untuk gajanya kebagi tiga ya ada yang general advent sama supreme tinggal nyediakan dananya aja guys kalau kalian free pilih saya ini pembentuk wajib-ajib kita dapat mal spread dan hero nya main system Great tuh kita dilihat di pojok kiri S겠nya Oke kita ambil Oke sense level ga wuuuuuh udah lanjut ke stek tiga kita masukkan si Archer nih seperti saya tadi bilang ya kalau Archer gunner pasti belakang guys Oke itu mati kita kita jalan dua kali ya Enggak tahu deh yang penting kita menang guys Oke lanjut lagi ke mana kita bisa disunjuk bentar kita bisa juga tapi di level 10 baru kebuka ini kita naikkan dulu ya untuk levelnya tadi kita dapat nih Oke mana levelnya Oh ini guys bentuk sampai level 15 Oke ini ada kue wuuh kalau diselesaikan semua bisa dapat 150 diamant ada suksesnya juga tapi terbuka di level 11 ada growpadnya juga nah ini nggak tahu nih apa nih guys jadi kalian cek sendiri ya ini ada neo neo fitur wuuh kalau mau kebuka semua wajib sampai level 47 gini Hai entah itu apa ada store di daily lumayan guys yang gratis-gratis satu indah guys tuh kita dapat gratisan abis itu kita kegacau bentar yang free Oke dapat dia lagi kita punya satu dapatnya lagi Astaga solomo gajang ini wuuh disuruh sifte kita mau belajar 10x 2020 ya dan ada akumulasinya juga kaya hadiah tambahan gitu untuk gajangnya Oke lanjut ke step 4 Oh ternyata kita bisa bawa cuman tiga hero aja guys Hai saya sudah ini lengkap Hai terbaik saja kalau cuman bawa tiga hero kembali terbang kalau di tumbali mantap juga guys hai 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 saya masih masih hai 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 Oke selesai tuh kita lawan bot sebentar kita balik dulu memperkuat dulu guys ini diapain jadi apa-apain nggak bisa di dismantle atau di reset gitu ada limited login selama tujuh hari betul-betul gue dapetin hero ya namanya itu galop ada traveler Union enggak tahu tuh ngapain guys ini registrasi klaim kita tepat-tapetan itu ya diamon sama berbicara tuh krim ternyata guys mantap juga saya akan ganti nama dulu type guys enggak ada tulisannya sudah ganti nama selanjutnya setek akhir tuh cuman bisa bawa tiga guys seperti yang dibilang disini kita main sistem attack dan main sistem elemen yang bisa dilihat oke langsung gas aja untuk speednya bisa sampai kali tiga lagi selesai itu aja kita saya kan susah guys ternyata ya oke teman-teman ini saya sampai ya di setiap paling ujung jadi langsung kita gas aja dan kita tugas masih di capture satu mungkin kalau sesuai ini baru pindah ke capture 2 kalau nggak salah ini udah bisa bawa hero 5 karena punya empat doang jadi kita gas aja walaupun power kita atau BP kita kalah guys oke oke mantapnya ini game guys kalau sekedar tuh saya bisa jalan tuh bersurut-urut guys walaupun satu hero misalnya kayak gini nih tuh gitu guys jadi kita bisa ngelenggan satu hero aja asal OPE dan karakter yang kita dapatin itu tuh kayak kembar-kembar itu tuh bisa ditumbarin ternyata ya guys baru enggak juga pastain kejakan tadi itu tuh oke ini fiturnya udah lumayan banyak yang kebuka nah yang ini login selama 30 hari lumayan guys untuk game-nya tidak ada sistem yang di pipip ini satu ST top-up ya tuh murah aja ada yang Rp14.000 dan Rp14.000 yang Rp72.000 juga ada tinggal kalian pilih aja ini Elite pas kugus up oke jadi kejakan segera yang atas berapa yah? yang bawah yang gagisan coba kita Fit Topnya yang 50 aja oh ya guys dan ini aja kita yah coba kita tersetak lagi oke ini kita ambil woi yang ini udah bisa diambil guys abis itu saya mau ngesau ya kalau kita tumbalin hero kayak gini di Promote nah ini ada hero, ini ada hero, tinggal dicari aja guys hero nya yang cocok buat ditumbalin guys ini saya udah level 25 bintang 1 habis itu sini kue seperti saya tadi bilang ya ini dikerjakan semua ini sampai kalau kalian bisa menyelesaikan semuanya ya sampai di clip by Yanis 40 itu aja-jajah nya bisa tidak di sisi itu ada tiket gajah oke tuh kalau kita mau gajah 10 kali bisa nggak masih kurang kita dapat new hero namanya Loise oke bentar kita dapat hero lagi oh ternyata kita harus mengumpulin chart nya ya buat dapetin hero nya ini kita jual lumayan oke kita dapat bear loose kayaknya disuruh login doang tadi tuh deh hero nya oke untuk game nya ini guys ini bisa digital ya jadi kayak asal gitulah untuk map nya tadi tuh kita pindahkah oh tidak guys ini ada tahapan tahapannya tuh tuh jadi nih satu map nih banyak ya tiga empat lima enam tujuh totalnya delapan chapter belum kesebelah belum kesini waduh waduh panjang guys untuk prosesnya tukar lagi ya karena ini kan saya masih di level 14 jadi fiturnya nggak Tuhan kebuka oke guys sampai situ untuk video kali ini jadi kalian yang punya saran ke channel ini bisa langsung komen ya guys dibawah dibawah game nya ini guys seru-seru aja sih ya saran saya itu naikkan aja level sampai 50 biar fitur ini kebuka semua oke dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax